Sidang beragendakan pembacaan putusan sila guru honorer Supriyani yang digelar di Pengadilan Negeri PN Andolo pada selasa 29 Oktober 2024, berlanjut menuju sidang pembuktian. Hal itu diputuskan selesai Ketua Majelis Hakim Steffi Rosano menolak keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Supriyani. Sementara itu, beberapa poin dalam putusan Majelis Hakim diantaranya menyatakan keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima sehingga proses sidang akan dilanjutkan tahap pembuktian. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Menanggapi hal itu, Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani mengatakan dirinya bersama penasehat hukum terdakwa lainnya. Akan melihat apakah keterangannya bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya mengingat keterangan saksi di bawah umur yang dihadirkan kerap berubah-ubah.